Intro Halo Earth, welcome back with me And this our latest product Produk dari Suzuki Di belakang kita kedatangan tamu Yaitu Suzuki Karimun Wagon R Nah tentunya guys, kalau kalian lihat di belakang sini Project kita kali ini tuh Yang udah kurang lebih 1 bulan guys 1 bulan kita melakukan apa aja Kita disini ditanggung jawabi Dan diberikan kerjaan dalam meng-convert Karimun Wagon R standar Sampai menjadi 50th anniversary edition Dan tentunya, pemiliknya Om Danu Thank you banget, udah ngirimin mobilnya Dan percayakan lagi setelah unit Vespa Classic Yang kita full restoration Sampai akhirnya kita dikasih 2 kitab nih Jadi disini kalian bisa lihat Ada beberapa part list yang Ibaratkan sudah di order Dan kita udah rakit ke belakang mobil ini So, sekalian kita cocokin Dan gue akan POV Buat kalian semua partnya secara jelas Tanpa edit-edit Jadi kalian juga Pelajaran banget nih Buat kalian yang pengen Memodifikasi Suzuki Karimun Wagon R Karena bisa dibilang mobil ini pun Juga jarang berkeliaran di kota Jadi ini Bener-bener inspiration build banget Yang kalian tuh bisa ikutin So, langsung aja simak Tampilannya seperti apa Let's go guys Oke guys Jadi Ini udah ada kitabnya nih Kalian bisa lihat Poin pertama tuh Ada macem-macem nih Ini gue gak akan sebutin satu-satu Yang jelas tampilannya seperti ini Gue langsung kasih tau bahwa Ini adalah add-onnya nih Kita ganti guys disini Add-onnya kita ganti Dan tentunya Ini ada side skirtnya juga Yang kita kasih warnanya tuh seperti ini Jadi Ini bener-bener project Yang kita garap Satu banding satu Dengan 50th anniversary Jadi Add-on 4 keliling Ditambah dengan Wingnya sendiri Yang kita warnain Two tone nih Ada hitam Ada merah Karena emang Stripping Apa ya Balap-balap gitu Kayaknya Zaman era di waktu Jepang itu Adalah merah dan hitam Kalian bisa perhatikan Warna ini juga Banyak banget Yang tertempel di type R Nah Jadi tampilannya seperti ini guys Dan tentunya Kalau kerjaan detail sendiri Sampai ibaratkan Om Danu nih Beliin part segini banyak Bezel fog lamp pun juga Kita warnakan Persis dengan gambarnya Jadi Ini bener-bener Udah satu banding satu Dengan Unit yang 50th anniversary Bahkan Guys Sampai velgnya sendiri pun Kalau kalian lihat disini Mungkin Om Danu ini Mendatangkan velg Apa nih SSW ya Yang modelnya Kalau bisa dibilang sendiri Ini adalah NK Tarmac ya guys Ini keren banget sih menurut gue sih Cakep banget Udah satu banding satu banget nih Dan untuk velg sendiri Ini masih menggunakan Ukuran 14 inch guys Jadi gak gede-gede banget Dan Proporsi kalau di mobilnya sendiri tuh Jadi Imut banget ya Kecil banget ya Nah menurut kalian Oke gak nih Ini buat Inspirasi build juga Buat kalian Dalam memodifikasi Wagen R Jadi yang bingung-bingung Tadinya tuh mau cari body kit yang seperti apa Stylingnya pengen seperti apa Kalian boleh langsung aja Tiru mobilnya seperti ini Dan tentunya Kalau bicara soal ini Ada apa Disini Ada roof rack Yang ditambahkan Walaupun ini gak yang Tertera digambar ya Wagen R 50 anniversary Tapi ini ditambahkan Dengan roof rack Wale Merknya Dan For your information Om Danu ini Sering banget Yang namanya Traveling ke kota-kota Keluar pulau Sampai Dia tuh mempersiapkan bahwa Ini nih bisa buat Nanti angkat koper dia Karena dia juga udah berkeluarga Dan tentunya Ini akan nyaman banget Bisa bawa koper kalian Di atas mobilnya sendiri Nah Untuk Coba kita simak lagi Dari dalam interior ya Kita buka ya nih guys ya Nah Ini ada beberapa part Yang udah kita Lakukan juga Kayak contoh nih Ini door handle sendiri juga Kita udah cat Yang tadinya warna putih Kita ubah jadi warna hitam Karena Ini sama persis guys Disini Ini warnanya hitam Tuh ya Kalian bisa liat langsung Dan tentunya Dia punya Head unit Android guys Ini head unit Androidnya tuh Dipasangkan juga Sehingga Bisa nyaman banget Kalian bisa berpergian Dengan keluarga Ditambah lagi Interior yang Sebegini Cukup besar Kalau gue bisa bilang Maaf nih agak berantangan Karena emang barangnya Banyak banget Disini ada velg Standarnya Dan tentunya Di bagasi nih guys Kalian bisa liat Barang-barang yang Digunain Om Danu Alias dipasang mana ya Pencetannya Oke berarti Harus pake kunci guys Gue akan ambil kunci dulu Ini gue akan ambil kunci dulu Ya Oke Ini gue kasih tau Kalian semua Kok susah ya Kok susah ya Bentar Mana nih Kok gak ada pencetannya ya Berarti harus dari dalam guys Oke Sekalian kalian lihat dalam deh Oh bener Ternyata ada disini Tombolnya guys Kita buka bagasinya Oke Kita udah buka Kita lihat Guys Dengan mobil mungil ini Kalian bisa Membawa Cukup banyak ya Barang-barangnya Jadi Ini barang-barang yang kemarin dikirim nih Ini ada parking sensor HU Terus juga Kalian kalau liat disini Kan kaca filmnya tuh Berwarna agak hijau nih guys Jadi kalau di kamera Mudah-mudahan keliatan Nah Tuh guys Kalian bisa liat Ini warnanya agak sedikit hijau Ini juga udah dipasangin Kaca film Bermerek Ice Blue guys Jadi warnanya tuh Kayak JDM banget Jepang-Jepang banget ya guys Tuh Kalian bisa liat hijau Ganteng banget guys Disini Dan Yang paling Unik Dan agak sulit Dalam meng-convert Wagon R50 Anniversary Adalah Permasalahan Di detil Seperti Rumah fog lamp Grill bawah yang kita cat juga nih Jadi Awal mulanya ini berbahan krum guys Ini berbahan krum Kayak Yang atas ini Bedanya Kalau disini full krum Disini di dalamnya krum Jadi kayak Prinsip head lamp guys Ini gak kita otak-atik nih Karena ini riskan banget Jadi yang bawah Ini kita Ada Sekitar 2-3 kali Pengecatan Untuk membuat warnanya tuh Bener-bener hidup Seperti ini guys Ya mudah-mudahan kalian suka Dan Menambah wawasan kalian Dalam memodifikasi Karimunnya guys Ini kalau tampilan wingnya sendiri Juga ganteng banget ya Kayak racing banget Tampilan belakang seperti ini Mungkin nanti di footage juga Akan gue kasih Tampilan-tampilan detail Seperti apa Parking sensor Sudah ada Kamera Sudah terpasang Jadi hitung-hitung Kali ini kalau Earth bikin vlog Menurut kalian setuju gak Gue akan bikin seperti ini Sekalian gue finishing Link cek Jadi kalian bisa langsung Lihat jelas banget Ini mobil Tampilannya seperti apa Secara real ya guys Jadi gak ada yang ditutup-tutupin Dan Tentunya Makin jelas aja gitu vlognya Gak ada yang edit-editan Warna Preset gak ada Jadi kalau dari secara eksterior Kalian cukup tambahkan Body kit seperti ini nih Add-on prinsipnya Ngerubah aksen warna Dengan rumah fog lamp Yang dihitamkan Dan warna Jangan sampai lupa Dan tentunya Ini nih yang paling agak susah Kemarin om Danu ngomong Ini ada stiker 50 anniversary Detil banget nih Ngelis kecil begini Tapi Keren banget menurut gue Tuh Kalian bisa lihat Ini keren banget guys Sumpah Dan velg pun Kalau lihat di katalog ya Gue lupa tadi Ini warnanya sih Terlihatnya Kalau digambar Seperti warna hitam Tapi Gue bisa pastikan Bahwa ini aslinya Adalah warna gun matte Karena warna gun matte Itu adalah warna Salah satu yang identik Dengan Perjepang-jepangan Masalah mobil sportinya guys Nah Menurut kalian Gimana tampilannya Oke gak Karena Ini mobil bisa dibilang Bertema Berkarakter Dan lucu banget guys Menurut gue Jadi boleh banget Buat kalian yang tadi Pengen Ngulang Sekali lagi Jangan sampai ke skip Mau convertnya tuh Seperti apa Kalian boleh begini aja Dan tentunya Abis ini gue akan bikinin Beberapa footage Yang kalian bisa Saksikan di Akhir video Gitu guys Oke Mungkin Kalau modifikasinya Seperti ini dulu Gue balik kameranya Kedepan lagi Let's go guys Oke guys Jadi hari ini Konten tentang Suzuki Wagon R Om Danu yang di convert Menjadi edisi 50 Anniversary Kita sudah selesai Udah present semua Dari segi eksterior Dan tentunya Ada beberapa Part detail interior juga Kita udah liput Jadi buat yang kalian Mau ngulang lagi videonya Maha gak boleh Dan tentunya Ada footage-footage Di penghujung videonya Mungkin Hari ini Konten tentang Suzuki Rocky Karimun Wagon R 50 Anniversary Edition Convert by Earth Moto Clan Bukan Earth Premium guys Tentunya Karena kenapa Di belakang ini Motor-motor gue Lagi ngantri nih Ada beberapa project juga Yang akan gue Kerjain tuh Banyak banget tuh Ya jadi gue Udah terngiang di kepala gue Tuh kayak Earth Moto Clan terus Jadi Ini mobil Kalian boleh chat Di Earth Premium Dan tentunya Nanti akan kita tampilkan Secara videonya Di Earth Auto Concept Nah gitu ceritanya Oke Jadi mungkin hari ini Konten gue Segini dulu Thank you for watching And be the best On it guys Bye-bye Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video